Kita akan belajar lebih dalam lagi, kalau memang orang disertai Allah itu bisa dilihat oleh orang, pertanyaannya tanda yang lebih jelas dari orang yang disertai Allah itu apa? Sehingga bisa dilihat oleh orang, orang bisa bikin kesimpulan, oh ibatul, ini orang disertai Allah, yang pertama. Kalau adanya mujizat dalam diri saya dan saudara, atau dengan kata lain, Tuhan memberi kepercayaan kepada saudara dan saya melakukan mujizat, saya pendeta Melatok percaya mujizat masih ada, hanya saja saya mengajarkan kita tidak usah maniak mujizat, karena Nabi palsu juga bikin mujizat, Dan menurut saya, iman yang dewasa itu, tanpa mujizat pun, dia dapat berkata, sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani tetap melayani, sekali bertobat tetap bertobat, sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan, seperti SMA. Ketika dipaksa oleh Nebuchadnezzar, menyembah patung Nebuchadnezzar, mereka berkata dalam Daniel pasal 3, saudara boleh periksa ayat 16 sampai ayat 18, kurang lebih mereka mengatakan tidak ada gunanya, kami memberi jawab kepada Tuhan kuraja, Kalau Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, sanggup menolong kami, dia akan tolong kami, tapi kalau dia tidak menolong kami, andai kata tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuhan, ini orang luar biasa, mereka sudah dengar firman Allah, tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh menyembah patung dan dianggap sebagai Allah, firman Allah begitu berakar dalam hidup mereka, sehingga mereka pegang teguh kebenaran, kalau Tuhan yang kami tolong, mau tolong bisa saja, Tapi andai kata, Bapak Tuhan, soalnya mau, betul, soalnya mundur, inilah orang-orang yang luar biasa, ya, jadi sekali lagi ya, saya percaya mujizat, tapi kita jangan maniak mujizat, mana buktinya, orang disertai Allah itu ada mujizat, ya, satu kali Om Niko, Niko yang saya maksud Niko Demus, Niko Demus datang malam-malam kepada Yesus, membangun komunikasi dari Yesus, dan diakui tanda-tanda yang Tuhan Yesus lakukan itu karena Allah menyertai Yesus, Jadi orang bisa melakukan mujizat, karena Allah menyertai dia, Yohanes 3 ayat 1 dan ayat 2 Adalah seorang parisi yang bernama Niko Demus, seorang pemimpin agama Yahudi, ya, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya, ya, Jadi saudara-saudara itu jelas, tetapi saya ingatkan, oh, mesti bedakan mana mujizat asli, mana mujizat bansu, mujizat itu bukan tujuan, mujizat hanya jembatan, sama seperti Petrus Melihat mujizat, mujizat ikan khususnya, ya, Tuhan bikin, yang tadi dia ragu bilang senara ikan, aduh argumen, kok dia anak-anak pantai, Tuhan Yesus anak mebel, tuh Tuhan Yesus tukang kayu, datang ajar sendiri, kok tu cari semalam-alaman senara ikan, Tuhan, tapi kalau guru suruh, ya, kita mainkan juga Hei, ketika Tuhan Yesus supake diperahu jadi mimbar, supake kotbat tebarkan jala, orang kupa bilang, hei latahan terontong, itulah orang-orang yang mau berkorban untuk pekerjaan Allah Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Allah tidak tutup mata, Allah paling tahu cara memberkati hamba-hambanya, orang-orangnya yang tidak hitung-hitungan dengan Allah, ya Tetapi di sisi lain, ada mujizat yang memang dari setan, makanya saya bilang, jangan meniak mujizat Anda yang meniak mujizat, Anda sasaran empuk nabi palsu, ya Kenapa? Karena 2 Thessalonica pasal 2 ayat 9 mengatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu Anda ingat cerita, Tuhan diutus oleh, eh salah maaf, sorry minta maaf, Musa diutus oleh Tuhan, masa Tuhan diutus oleh Musa Musa diutus oleh Tuhan, pergi ke Firaun suruh bawa tongkat taruh jadi ular Firaun ketawa, Firaun panggil di panah buah dua, taruh tongkat jadi ular juga, ya Makanya kekasih Allah, saya bilang, betul, tanda orang disertai Allah ada mujizat, ya Tetapi Anda mesti jujur, mesti peka dengan ayat ini bahwa ada mujizat palsu, ya Ada mujizat-mujizat yang palsu Bahkan Anda tahu, Judas itu pelayanan keliling kau bikin mujizat Tapi Anda tahu, Judas itu ternyata Yesus bilang, lu ini setan lu ini, ya Periksa Yohanes 6 ayat 70 dan 71 Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini Namun seorang diantaramu adalah iblis, siapa? Yang dimaksudkannya ialah Judas, anak Simon Iskariot Pernah tidak Judas bikin KKR? Pernah Periksa Matius pasal 10, ya, mulai ayat 5, 6 dan seterusnya Mereka diutus itu untuk apa? Usir setan, beritakan Injil, bikin mujizat Tapi ada orang yang bikin mujizat, ternyata anak setan Makanya kalau kita ingat Matius 7 ayat 21 sampai 23 Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk sorga Akhir zaman orang datang, Tuhan, hamba bikin mujizat, hamba usir setan ini Yesus berangkat sana, lu pembuat kejahatan kok Jadi tanda pertama adalah orang itu bisa bikin mujizat Tapi saya mesti kasih tau, mujizat tidak bisa rubah orang Yang bisa rubah orang hanya firman Allah Saya percaya mujizat, anda percaya mujizat Tapi kita jujur, setan juga bisa bikin mujizat Ya, dan kalau anda yang maniak mujizat, bekas kau memang kok Bangsa yang paling banyak lihat mujizat di bawah kolong langit ini Adalah bangsa Israel Mujizat apa yang pernah? Laut terbelak Tiang awan, tiang api, mana sorgawi Apa lagi? Burung puyuh Apa lagi? Tembok yang riko runtuh Macam-macam, ya Sepuluh tulah di mesir itu mujizat semua Tapi apakah mujizat merubah mereka? Saya lihat orang banyak, KKR paling suka kalau mujizat Saya tidak anti, saudara-saudara Tapi kalau hanya pergi cari mujizat Keliru cari itu sumbernya Jangan cari hanya bagian kecil dari sang sumber Sama ke Israel Bagian mujizat ada, weh mati pun Tapi bagian senadam mujizat Don't tanya, Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita atau tidak? Anda ingat kasus di masa dan di Meribah Keluaran 17 ayat 17 Dikatakan, dinamailah tempat itu masa dan Meribah Oleh karena orang Israel telah bertengkar Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan Dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kurang ajar, luar biasa Sulia sepuluh tulah mujizat laut kolsun terbelah Tiang awan, tiang api, mana sorgawi, burung puyuh Hanya gara-gara air, saudara-saudara Tuhan Allah ada kesonde Tapi kalau orang kayak Sadrak, Mesak, Abednego Itu firman berakar Makanya tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan Dan satu lagi, saudara Ada hamba Tuhan di Alkitab Yang Tuhan sertai Tapi sempurna ada mujizat Jadi kalau saya bilang ada mujizat Betul, tapi Anda mesti tangkap penjelasan saya Tapi ada juga hamba Tuhan penghutbah luar biasa Ternyata tidak ada mujizat dalam hidup mereka Siapa? Yohanes Pembaptis Yohanes mulai tahun 41 Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini Adalah benar Yohanes yang pernah bikin mujizat Tapi Yohanes pun khutbah belak-belakang Herodes Ameh, di pusudara, di istri Dia togor Banyak penghutbah kalau khutbah di pejabat Pemuka cari aman Pekirasi indah, Pak Amplop Tidak bisa begitu Pejabat selingkuh, togor Pejabat koreksi, togor Pejabat songgo-songgo, togor Pejabat yang tugas keluar Di palo Mbak Jawa disana Ke bantal palo, bantal palo Bagara Itu harus togor Pejabat selingkuh Baru SMS Mbak Tua di rumah Bila Eh ma, main Bapak mau doa Kekas matihan Doa apa Luma kobo itu Lele dumbo disana Baru Bila mau doa Ya Jadi ini saya kasih tau Sebagai ambat Tuhan Supaya saya dan saudara Ingat Tanda orang disertai Allah Ada mujizat Saya berharap Nanti Pak Mas Vio Dan Suara Malole Mas bisa kasih kesempatan Saya besok Supaya saya melanjutkan Materi ini Karena persoalan Waktu Setelah satu pujian ini Kami akan kembali Untuk mendoakan sedara Tuhan Yes Memberkati orang rote Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton